Musik Aktivitas penelitian merupakan ruh perguruan tinggi. Besarnya minat serta aktivitas penelitian yang dilakukan oleh para dosen di Ubu Ponorogo telah menempatkan kampus yang berjudul The Reog University ini pada klaster utama. Dengan pelayanan ini, Mbak Ubu Ponorogo dapat menyelenggarakan seminar hasil dari uruan penelitian yang telah dilakukan oleh para dosen secara mandiri. Di dalam penelitian maupun pengabdian yang didanik oleh Dikti itu salah satu syarat atau kewajiban dari peneliti maupun pengabdian adalah seminar hasil. Nah pada pagi hari ini kita selenggarakan seminar hasil, baik itu penelitian maupun pengabdian. Karena bisa jadi apa yang dilakukan oleh para dosen itu, penelitian maupun pengabdian itu ada masukan, masangkari ada tindak lanjut, maka di dalam seminar inilah untuk membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan betul-betul bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan masyarakat. Pada hari ini diikuti juga oleh STKIP Ponorogo, karena di tempat mereka belum punya reviewer yang bersertifikasi. Program penelitian dan pengabdian masyarakat yang bekerja sama dengan Kemen Ristek Dikti adalah bentuk kepedulian dari perguruan tinggi untuk mengabdikan diri dan membantu masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia. Saya Allah SWT sekali bisa mendapatkan kesempatan hibah penelitian ini sehingga saya bisa mengeksplor lebih banyak tentang kebetulan penelitian saya tentang bagaimana mahasiswa melihat fenomena plagiarism, bagaimana mahasiswa citasi dan saya akhirnya mengetahui apa yang lebih dan kurang ketika kendala-kendala mahasiswa saat mereka mencintasi sumber untuk tugas-tugas mereka. Dan saya harap apa yang temuan-temuan saya penelitian ini, di penelitian ini bisa untuk mapping apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, oleh dosen dan juga institusi. Harapan ke depannya ya saya bisa mengeksplor penelitian ini lebih jauh. Terima kasih. Idealnya setelah melakukan penelitian, peneliti kemudian melakukan disertasi atau seminar hasil untuk menyampaikan temuan serta rekomendasinya kepada masyarakat. Amir Itwan, Umpu TV